Hai jumpa lagi di channel Alim Suzuki kali ini saya mau sharing atau berbagi ya cara memperbaiki cat mobil yang mengelupas seperti ini ya Nah jadi kalau kita lihat lebih dekat nah seperti ini tadi adalah bekas tonjokan motor ya jadi motor loncok dari belakang kita mau belok parkir dia loncok nah seperti ini tergores tipis ya Nah akan kita perbaiki sehingga nanti tampak mulus lagi ya kita lihat tidak hanya di di bawah tapi disini Hai yang saya kasih double tip ini ya maaf saya kasih tip ini diantara nah ini ya tadi mungkin kena helmnya kali ya Nah akan kita perbaiki dengan kita amplas dan kita kompon Oke kita mulai ya Oke bagian ini kita amplas dulu ya pakai amplas-amplas berapa itu Mas 2000 Oh ya amplas 2000 loh kok ngamplasnya pelan-pelan ya enggak nanti biar kayaknya tidak mengelupas semua Oh ya jadi kalau terlalu keras nanti malah justru catnya hilang ya Nah jadi kita amplas pakai amplas 2000 Nah kita ampas pelan-pelan kita lihat ini hasilnya nah jadi kalau di amplas pakai amplas yang kasar gitu malah catnya rusak ya Mas ya ya memang cara ngamplasnya nah guys itu pelan-pelan kalem ya jangan terlalu menekan ya biar cat yang lain eh tidak Hai terkelupas nah ini yang atas juga nah amplas-amplas nah amplas 2000 oke pelan-pelan juga ya nah hai ah nah nah ya untung saja tadi anaknya yang numbuk mobilnya enggak apa-apa ya cuman mobilnya aja yang lecet lecet dikit bisa di betulin ya Nah Oke dilap dulu ya jadi dicek ya di lap nah itu agak buram ya biar nanti nanti kilap lagi gimana Mas nanti kita kompon Oh ya ya jadi kita lihat nah ini karena diampas tadi gudang nah dengan kita kompon nanti ya ini gudang ya bahan nanti kita kompon yang bawah juga di lapung yang ini masih lebih mudah ini yang diampas tadi memang buram ya nanti kita kompon jadi gilap lagi muka-muka jadi gilap Wah kalau enggak gilap Aduh ini ada yang marah-marah nanti hai 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 Halo Mas Kirun gimana kabarnya Mas Kirun alhamdulillah ah ah baik-baik nih mobil saya habis ditonjuk sama anak muda ini ngepiknya ngebut ya selanjutnya kita kompon ya tadi karena budam kita kompon ya Hai kompon ini ada yang kompon kasar kompon halus ya ini halusnya masih ya Oh ya jadi kalau hanya Hai baret tipis cukup pakai kompon yang halus ya Hai kalau anda beli kompon bilang kompon yang halus itu udah paham tuh toko catnya Hai 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 ya kita lihat ya bro ini udah mulai gilap ya tapi bro ya tidak bisa sesempurna ya lalu apa cat belum terlepas ya gilapnya memang enggak begitu maksimal ya kalau pengen gelapnya maksimal ya dilapisin cat lagi udah cukup gilap ya nah ini kayaknya yang ngomong belum puas ini bro masih penasaran pengen lebih gilap lagi ya 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 selamat menikmati 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 ya oke oke oke